Akhirnya setelah menempuh jalan panjang, pemerintah dan Freeport Indonesia menemui titik temu. Kedua pihak bersepakat atas beberapa poin. Di antaranya kewajiban divasasi 50% satu saham, pembangunan smelter, dan juga kenaikan nilai penerima negara. Namun menariknya, kedua pihak mengaku masih akan melanjutkan lagi renegosiasi terkait detail poin-poin tersebut. Padahal detail kesepakatan itulah yang akan menjadi indikator komprehensif atas alatnya renegosiasi dengan korporasi raksasa asal Amerika tersebut. Benarkah kesepakatan dengan Freeport Indonesia sesungguhnya belum final? Freeport sepakat lalu? Akan kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir bersama kami di studio pengamat hukum sumber daya alam Ahmad Reddy. Mas Reddy, halo. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ini kalau anak sekarang, saya tadi bersama teman-teman ngebahasanya di News Desk itu kita bahasnya kalau kira-kira kayak gini pertanyaan. Setelah sepakat, so what? Terus apa? What's next juga menjadi pertanyaan. Dan apakah benar-benar sudah sepakat? Karena ternyata detailnya nggak ada tuh, Mas Reddy. Poin besarnya adalah dua hal, Mbak. Jadi terkait mengenai diversasi dan smelter. Termasuk dalam konteks misalnya IUPK. Jadi kalau kemudian tadi disoal apakah kemudian sudah detail nih, menurut saya juga belum jelas. Terkait mengenai diversasi saham. Oke, kita diversasi dulu. Misalnya diversasi saham. Kan dulu, Freeport itu sempat menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah dengan harga 1,7 miliar USD. Ributnya luar biasa karena terkait mengenai bagaimana penghitungan nilai saham. Dari mana mereka dapat angka itu? Benar. Pemerintah menyatakan bahwa penghitungannya adalah replacement cost sesuai dengan Permanent 28 2017. Kemudian Freeport mengatakan ada kemudian value market. Artinya disparitas atau pembedaan antara ini sangat beda. Freeport mengatakan 1,7 miliar USD, sedangkan pemerintah mengatakan sekitar 600 juta. Hampir separuhnya ya? Hampir separuhnya. Nah, ini saja tidak selesai sampai detik ini. Artinya ketika kemarin disepakati mengenai adanya diversasi saham, ini belum final. Bagaimana cara penghitungan sahamnya, kemudian siapa saja yang berhak. Dan ada duit nggak pemerintah untuk... Nah, itu juga menjadi soal mbak. Karena memang di kasus sebelumnya, Nyumon, Nyumon itu kan dikenakan kewajiban diversasi saham juga. Nah, pemerintah saja untuk jatah 7% saham yang pemerintah di akhir itu kemudian tidak mampu. Akhirnya ya dibeli oleh Metco dengan bantuan dari pembiayaan dari Tiongkok. Ya kan? Melalui BNI, Mandiri, dan BRI. Bayangkan gitu kan, itu saja dari Tiongkok dananya gitu kan. Itu langsung ke swastai, yaitu Metco gitu kan. Nah, sekarang 51%. Hitungannya itu lebih dari 100 triliun lah. Artinya uang dari mana, kemudian bagaimana skema-skema pembiayanya. Padahal kalau kemudian pemerintah ini waras, menurut saya adalah 2021 tanpa membeli saham diversasi pun, ini jadi milik bangsa dan negara kita. Oh, jadi begini, kita clear-kan lagi. Jadi 2021 tanpa kesepakatan diversasi pun sudah harus, itu di kontrak karya? Benar, karena kontrak karya itu kan berakhir sampai 2021. Ya kan? 2021 artinya tanpa kemudian harus mengeluarkan banyak duit, banyak uang untuk membeli saham diversasi 51%. Ya kan? Pemerintah kemudian ini dimiliki tidak hanya 51%, tapi 100%. Jadi milik bangsa dan negara kita gitu kan. Oke, kalau itu kan menjadi pertanyaan yang kita kemudian. Mungkin Mas Ria juga melakukan kajian bersama tim. Lantas kenapa pemerintah ini kok memuoro-uoro ada 51% padahal toh 2021 harus clear kepada rakyat. 2021 itu akan jadi milik Indonesia 100%. Tidak ada 1 cent pun yang harus kita keluargan. Yang sekarang jadi masalah adalah bahwa pemerintah ini hanya fokus pada bagaimana free pot ini diperpanjang. Ya kan? Diperpanjang pasca 2021. Dengan perpanjangan ini mereka pemerintah minta 51% gitu kan. Ya kan? Padahal ada skema lain. Sudah lah kita nggak usah perpanjang misalnya. Pasca 2021 gitu kan. Kemudian dikelola oleh bangsa sendiri gitu kan. Tugaskan BUMN di bidang pertambangan dengan pembiayaan dari BUMN di bidang pembiayaan. Menurut saya menjadi pilihan cerdas untuk kemudian memamurkan rakyat ini. Free pot itu kan di kontrak karya 1991 sudah ada kewajiban investasi saham. Sejak 1991 mereka sudah dikenai kewajiban investasi saham bahkan 2011 menurut kontrak karya pasca 2024 harusnya sudah 51%. Jadi angka 51% harusnya di 2011? Sudah ada. Ya kan? Diatur secara jelas baik melalui pasar modal ataupun direct investment ke pemerintah atau peserta Indonesia lainnya. Itu diatur. Faktanya sampai detik ini hanya 9,36% saham yang dijual kepada pemerintah. Ya kan? Komitmen 51 itu kemana gitu kan? Nah itu saja tidak dilakukan. Lalu bagaimana ke depan janji-janji untuk investasi 51% ini? Ini kan fakta sejarah. Begitu pula smelter. Smelter itu sudah lama diatur di kontrak karya. Nah detik ini juga ya jangan kan mau bangun smelter. Tempatnya saja itu nggak jelas bangun smelter. Di smelting gresik itu kan bukan punya free pot. Ya kan? Memang pemegang saham tapi kemudian tidak memberikan 100% hasil tambangnya. Jadi sangat-sangat menurut saya sangat-sangat tidak terlihat. Tidak ada kemajuan. Oh tidak ada kemajuan juga. Hanya mengegongkan saja kemarin itu kan. Ya kan terkait kewajiban-kewajiban itu 51% sudah ada sebenarnya di kontrak karya gitu kan. Kewajiban investasi bangun smelter sudah ada di kontrak karya gitu kan. Bahkan dipertegur oleh undang-undang milibah. Bahkan sekarang jadi mundur ya kalau kita khusus ke smelter itu jadi sehingga 2020. Padahal sebelumnya kita tahu bersama akan dievaluasi 6 bulan gitu. Itu artinya melunak. Bahkan terkait smelter misalnya. Kan jelas ada rezim pengaturan di Indonesia yang mengatakan bahwa ada izin ekspor mineral pada free pot asalkan ada progres pembangunannya. Nah faktanya pemerintah juga tidak konsisten. Tidak ada pembangunan smelter, tidak ada progresnya tetap diberikan izin ekspor gitu kan. Artinya komitmen konsisten dari pemerintah untuk kemudian memastikan good mining practices ini juga terjadi itu tidak ada gitu kan. Dan kedaian kepastian hukum bagi pelaku industri yang sama di sektor ini juga menjadi timpang gitu. Benar, benar itu kan. Jadi ya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mengulang menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah order baru pada tahun 1991 gitu kan. Apa yang dilakukan order baru ketika itu? Mengestablishkan kembali kemudian memperkokoh pengusaha periput untuk jangka panjang gitu kan. Ini kan ada diberikan tiket melalui UPK 20 tahun ke depan. Ya kan sampai 2041 ya kan masing-masing diperpanjang 10 tahun gitu kan. Dan artinya ya sudah eksplorasi eksploitasi periput besar-besaran itu akan terjadi masih 20 tahun ke depan. Dengan tadi kepastian penerimaan negara yang nggak jelas, kewajiban manifestasi yang nggak jelas. Padahal manifestasi tadi saya sampaikan tanpa mengeluarkan uang 1 sen pun 2021 itu milik bangsa dan negara kita. Nah itu yang kemudian menurut saya tidak dibahas. Menurut Anda pemerintah pasti tahu terkait hal tersebut? Ya itu yang kemudian menurut saya juga nggak dilakukan oleh pemerintah. Ketika pemerintah serius disiapkan tim transisi misalnya. Ada opsi yang lain bahwa periput ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk kemudian dikelola oleh bangsa sendiri gitu kan. Harusnya ada tim transisi yang... Sanggup nggak menurut Anda kita mengelola... Menurut saya sanggup. Sangat sanggup sekali. Kita saja kemudian manifestasi yang tadi hampir 1 triliun sanggup gitu kan untuk membelinya gitu kan. Masa iya kemudian ketika itu ditinggalkan pasca 2021 gitu kan. Artinya periput Indonesia angkat kaki dari Papua? Persis. Kita punya dua kasus yang kemudian mirip. Mahakam dan kemudian Inalum. Sama persis. Di Inalum itu kan ketika konsorsium Jepang tidak diperpanjang kontraknya oleh pemerintah, kita dirikan PT Inalum dan kemudian sukses sampai detik ini. PT Inalum asetnya luar biasa sebagai BUMN. Kemudian Mahakam ketika total kemudian kita tidak perpanjang kontraknya, operasinya untuk mengelola minyak di sana, kemudian dikelola oleh Pertamina gitu kan, ditugaskan Pertamina. Ini kan tuh kasus bahwa Republik ini sanggup sebenarnya untuk mengelola sumber daya alamnya. Dan ingat juga Mbak Her, bahwa sumber daya alam ini kan warisan nenek moyang yang benar harus disatakan untuk anak cucu. Bayangkan ketika komunitas itu habis, ya manfaat yang diberikan periput sampai saat ini juga gak maksimal menurut saya gitu kan. Artinya cuma 3,75 persen. Susah lagi-nagihnya. Persis, ya kan. Depidennya pun misalnya kayak saham yang 9,36 persen sampai detik ini juga tidak jelas apakah dibayar atau tidak gitu kan. Karena sebelumnya dinyatakan juga belum dibayar ke pemerintah dividen itu. Artinya bahwa kita ini terlalu kemudian mengalah gitu kan, kemudian takut. Jadi saya memprotes. Takut menurut Anda kita. Takut. Saya memprotes misalnya bahwa pemerintah mengatakan kalau pemerintah berikut takut gitu kan. Oke, Mas Rini coba, kita luruskan sama-sama persepsi kita. Karena mungkin saja di luar sana rakyat kita mengatakan divestasi 50 persen, 51 persen itulah harga yang mati dan itu menjadi indikator nasionalisnya pemerintah saat ini. Benar demikian atau salah menurut Anda? Iya, menurut saya dalam konteks yang kontrak sudah mau habis itu sudah tidak nasionalisme lagi. Kecuali 20 tahun yang lalu ketika kemudian masih panjang kontrak ini. Ini kan sudah mau habis 2021. Artinya 3-4 tahun lagi habis tanpa membayar 1 sen pun ini kan jadi milik bangsa sendiri. Artinya buat apa membeli sesuatu yang jadi milik kita sendiri gitu kan? Konyol dong kalau gitu. Iya, karena memang 2021 kan habis. Iya kan ketika kemudian itu dilanjutkan oleh pemerintah menugaskan konsersium BUMN misalnya dan di bidang perbankan dan tambang menurut saya itu lebih resional untuk bicara pasal 33 E3. Tapi kalau bicara mengenai 2019 sedekat lagi untuk memilu gitu kan butuh akrobasi-akrobasi kebijakan yang kemudian untuk mengamankan sana-sini itu perkara lain. Tapi dalam konteks negara hukum, dalam konteks pasal 33 E3 bahwa sumber yang harus dikuasai dan untuk sebesar-besar pemangmuran rakyat menurut saya itu ya harga mati bahwa ex-wilai periputnya dikuasai oleh negara. Baik, oke. Dan lebih penting adalah pemberian IUPK kepada periput itu menyalahkan Undang-Undang Minerba. Karena untuk jadi IUPK itu melalui proses WPN yang harus disetujui oleh DPR izinnya harus ditawarkan ke BUMN. Ketika BUMN tidak mau kemudian baru ke swasta. Nah ini kan nggak langsung pemerintah MDSDM ngasih IUPK ke periput. Padahal tadi nggak boleh. Harusnya ada prosedur. Harus ada prosedur DPR, kemudian BUMN dan lain-lain. Baik, kita bergeser untuk penerima negara. Ada pajak di sana. Bisa Anda komentar terkait rilis yang disampaikan oleh dua menteri kita bersama dengan periput Indonesia? Kalau pajak kan jelas. Ada PNBP di Undang-Undang 4 tahun 2009 bahwa ketika di idea IUPK maka harus bayar 10 persen. 6 persen buat pemerintah daerah dan 4 persen buat pemerintah pusat. Tapi dalam konteks PPH badan gitu kan. Kalau dia jadi IUPK maka suka tidak suka mau tidak mau PPH badannya itu harus dihukumi secara reguler. Yaitu 25 persen. Memang sekarang kontrak karya itu, private itu 35 persen mbak. Artinya dengan jadi IUPK dia turun 25 persen maka 10 persen sebenarnya hilang gitu kan. Tapi tertutupi 10 persen gara-gara yang tadi PNBP di Undang-Undang 2. Kompetensasinya itu oke. Iya jadi nggak ada sama sekali. Yang baru nggak ada berarti? Nggak ada sama sekali. Berarti tidak bertambah dong? Iya kan Bu Sri Mulyani mengatakan skemanya ada pasal 169 huruf C Undang-Undang Minerba. Bahwa ketika terjadi renegosiasi kontrak maka harus ada penerima negara yang menguntungkan gitu kan. Tapi kan itu bicara mengenai adanya renegosiasi kontrak karya. Ini kan nggak mahluk baru ini bernama IUPK bukan KK lagi gitu kan. Jadi skemanya bukan skema kontrak karya lagi tapi IUPK. Ketika dia di IUPK maka ya tunduk pada rezim perpajakan pada umumnya. Tunduk pada rezim Undang-Undang Minerba gitu kan. Jadi tidak ada menurut saya terobosan hukum yang bisa diambil kecuali royalti. Royalti kan di PNBP SDM itu 3,75 persen. Nah kemungkinan yang paling rasional menurut saya adalah menaikkan royalti. Misalnya 15 persen gitu kan royalti. Pak Pripot beralasan lah kami sudah memberikan kontribusi bagi bangsa negara ini PPH badan dan lain-lain lah. Jangan kan Pripot. Semua perusahaan tamang di Republik ini, semua perusahaan yang berdiri di Republik harus bayar PPH badan gitu kan. Tapi karena ini sumber daya alam maka harus ada nilai manfaat dengan royalti gitu kan. Karena dia akan habis, karena dia akan harus merusak lingkungan, karena dia akan kemudian terkait dengan sosial dan lain-lain. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dan Pripot menurut saya bukan sesuatu yang bombastis. Ini membuat negara malah buntung, bukan untung gitu kan. Pak jadi menurut Anda buntung malah? Buntung. Ya kan apa coba divestasi 51%? Oh nggak di mana? Pembangunan smelter jauh sebelum kemudian pemerintah ini ada. PSBY, bahkan di kontrak karya sudah ada kewajiban smelter gitu kan. Bahkan pemerintah ini justru membuat sejarah baru yaitu meneruskan operasi Freeport sama seperti Orde Baru tahun 1991, sama pemerintah Orde Baru tahun 1967 memberikan Freeport kontrak 30 tahun. Jadi membuat sejarah baru, kemudian mengekor kebijakan Orde Baru yang kemudian memperpanjang suatu operasi tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Jadi ini sejarah baru bagi Republik bahwa pemerintah saat ini itu memperkokoh, memperteguk penguasaan periput untuk kemudian mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam Indonesia. Menyayat hati saya sebenarnya, kalimat terakhir. Mas Reddy, pemerintah punya tim renegosiasi yang diketuai oleh Menteri SDM, Pak Ignatius Jonan, dan Anda salah satu yang sangat kencang mengkritisi. Adakah Anda dihubungi oleh SDM atau pemerintah? Atau bahkan Freeport? Dulu saya sering ikut terlibat lah, membahas kemudian bagaimana proses penyusuhan regulasi di bidang Minerva, kemudian bagaimana kemudian dalam konteks renegosiasi. Dulu lah, sebelum kemudian saya banting setir untuk menjadi akademisi pengamat sumber daya alam. Nah, saat-saat ini menurut saya ya, enggak lah, karena memang kita dalam posisi bahwa ya pemerintah sebagai bagian dari badan hukum publik harus kemudian ada masyarakat untuk kemudian mengingatkan lah. Nah, fungsi kami ini kan fungsi balances, check and balances, mengingatkan pemerintah bahwa hati-hati loh, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Freeport itu pemerintah ya tadi bisa saja kemudian membuat bangsa dan negara ini malah rugi gitu kan. Dan ya berbagai upaya untuk meluruskan pemerintah kami lakukan. Kami gugat ke mahkamah agung, kami kemudian menyoal di berbagai hasil kajian, ya kan melalui riset-riset dan ya apa yang kami lakukan ini dalam konteks memastikan bahwa sumber daya alam itu harus sebesar-besar untuk kemanggungan raya. Sama seperti ya apa yang cita-citakan pemerintah, tapi ya kami anti-nilai, bukan anti-nilai, bebas nilai, tidak terlepasan sana-sini gitu. Itu yang mungkin sebelum kita menutup dialog kita sore hari ini, bahwa Freeport itu merupakan seperti gadisu seksi banget, kalau kue itu enak banget, manis banget semua, mau dekat. Dan dengan momentum kali ini, meskipun tadi menyebutkan tidak ada yang baru, kita bukannya untung tapi buntung, ke depan akan seperti apa sih Freeport di Indonesia? Proyeksi Anda? Ya, cadangan di Freeport kan masih panjang. Artinya untuk 20 tahun ke depan masih ada cadangan itu. Artinya memang kalau itu, bayangkan saya membayangkan ketika itu dikeluarkan potensi sumber daya, potensi nasional kita, BUMN yang kemudian memulai itu luar biasa lah, kemanfaatan bagi Papua dan Indonesia. Ya kan, ada penerimaan negara di sana, ada rekrutmen tenaga kerja besar-besaran yang kemudian memastikan bahwa kepentingan nasional ada di sana. Nah, yang ini, yang saat ini menurut saya ya tidak dilihat dari Freeport. Jadi, kemanfaatan Freeport di Papua itu menurut saya sangat rendah sekali. Ya kan, sangat rendah sekali. Bayangkan kalau itu kemudian dikeluarkan segenap potensi negara ini melalui BUMN. Nyusul menurut saya itu lebih memakmurkan rakyat Indonesia. Dan value di nevasi lebih banyak. Terima kasih, Mas Ahmad Redi, pengamat hukum sumber daya alam. Selamat bersama kami di CNN Indonesia Bisnis.